Intro Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Paulus Waterpau dengan didampingi oleh Ketua Bayangkari Daerah Ibu Roma Paulus Waterpau menonton pertandingan sepak bola yang mempertandingkan PSMS Medan melawan Bayangkara FC di lapangan Stadion Teladang Medan. Selain Ketua Bayangkari Daerah, Kapolda juga didampingi oleh Irwazda, Karoops, Dir Lantas, Dir Sabara, Dir Bin Mas, Kabit Kum, Kabit Humas serta Kapolres-Kapolres Tabes Sejejaran Polda Sumatera Utara. Kurang lebih 10 ribu penonton memenuhi stadion yang terdiri dari masing-masing pendukung. Sebanyak 812 personil gabungan Polda Sumatera Utara pun dikerahkan dalam pengamanan pertandingan dalam melanjutan pekan ke-2 Gojek Liga 1 2018. Kedatangan Kapolda tak sia-sia, Bayangkara FC berhasil memetik kemenangan dengan skor akhir 2-1. Kapolda mengucapkan selamat atas keberhasilan Bayangkara FC yang telah memenangkan pertandingan melawan PSMS Medan. Kapolda juga memohon maaf karena belum bisa bergabung dikarenakan jadwal kegiatan yang cukup padat. Kapolda Sumatera Utara berharap ke depannya Bayangkara FC semakin maju dan semakin baik dalam sisa-sisa pertandingan selanjutnya dengan tetap unggul dan meraih banyak prestasi. Dari Sumatera Utara, Tim Ibutan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!